Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat belajar ya Dan selalu dalam keadaan sehat walau siap Nah, adik-adik masih bersama Pak Fahmi ya Di pelajaran TIK Nah, adik-adik Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran TIK ya adik-adik Nah, jika pada pertemuan sebelumnya Kita telah belajar mengenal ikon untuk memberi warna ya adik-adik Nah, apakah adik-adik masih ingat ikon apa yang bisa digunakan untuk memberi warna? Ya, ikon fill with color Nah, pada pertemuan sebelumnya Kita sama-sama telah belajar membuat sebuah gambar kemudian mewarnainya ya Nah, pada pertemuan kali ini Kita akan coba belajar membuat sebuah gambar sederhana Atau membuat gambar kreatif sederhana Pada aplikasi Paint Kemudian kita akan mencoba untuk memberi warna Nah, mau tahu adik-adik bagaimana cara membuatnya? Simak terus penjelasan Pak Guru ya Nah, adik-adik Pertama-tama Tentu adik-adik harus membuka atau menjalankan program Paint terlebih dahulu ya Nah, jika sudah dibuka atau dijalankan Maka tampilannya akan seperti ini Nah, disini ada beberapa save ya Atau ikon-ikon yang adik-adik bisa gunakan untuk membuat gambar Nah, disini Pak Guru akan mencontohkan ya Adik-adik pertama-tama Kita akan membuat sebuah gambar dengan menggunakan Icon oval ya Atau ikon lingkaran Nah, seperti ini ya adik-adik Caranya adik-adik klik terlebih dahulu ya Icon oval Kemudian adik-adik buat sebuah gambar Pada area gambar yang berwarna putih ini ya adik-adik Caranya klik kiri, tahan dan tarik Hingga membentuk sebuah gambar seperti ini Nah, jika sudah seperti ini Selanjutnya Kita akan membuat gambar di garis tengah ya adik-adik Dengan menggunakan garis lurus Seperti ini ya Itu menggunakan line Nah, caranya klik terlebih dahulu ya adik-adik Klik kiri Kemudian arahkan ke bagian tengah Seperti ini ya adik-adik Nah, seperti ini Oke Nah, silakan adik-adik mencoba ya Nah, selanjutnya Kita akan Memberikan gambar di atas sini ya adik-adik Nah, adik-adik silakan perhatikan ya Nah, seperti ini ya adik-adik Nah, selanjutnya Kita akan memberikan gambar di sini ya adik-adik Nah, perhatikan ya Seperti ini Nah, seperti itu ya adik-adik Adik-adik bisa membuatnya Menjadi beberapa bagian ya Di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan Nah, perhatikan ya Pak Guru contohkan Nah, seperti ini ya adik-adik Nah, adik-adik Apakah adik-adik tahu Ini gambar apa Ya, ini gambar serangga ya adik-adik Nah, jika sudah seperti ini Selanjutnya Akan kita beri warna ya adik-adik Nah, adik-adik masih ingat bukan Menggunakan icon apa Untuk memberi warna Iya Kita akan menggunakan Icon fill with color Nah, seperti ini ya adik-adik Adik-adik bisa langsung mengklik Kemudian adik-adik bisa memilih warna Nah, Pak Guru contohkan Menggunakan warna merah ya Seperti ini Nah Bagaimana adik-adik Cukup menarik bukan Iya Sangat menarik ya Nah, selanjutnya Kemudian kita akan buat Garis-garis hitam disini ya adik-adik Caranya Kita akan menggunakan icon brush ya adik-adik Nah, caranya Klik pada anak panah bawah Kemudian kita pilih Yang ini ya Yang adik-adik Yang brush semprot ya Nah, kemudian kita pilih warna hitam Nah Nah, kemudian kita arahkan ke Bagian gambar yang telah kita buat ya adik-adik Nah Seperti ini adik-adik Gambar kita sudah jadi ya Nah, bagaimana adik-adik Menarik bukan Ya, tentu sangat menarik ya Nah, silahkan adik-adik berkreasi ya Silahkan adik-adik Latihan untuk membuat gambar seperti yang Pak Guru contohkan Dengan menggunakan aplikasi B Nah, adik-adik Selamat mencoba ya Silahkan berkreasi dan silahkan banyak berlatih di rumah Adik-adik Sampai disini dulu materi pembelajaran kita hari ini ya Semoga adik-adik bisa membuat gambar seperti yang Pak Guru contohkan ini Nah, adik-adik Cukup sekian pertemuan kita Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh